Musik grunge dikenal sebagai Seattle Sound adalah jenis musik rock alternatif yang muncul pada pertengahan 1980-an di negara bagian Washington, terutama di sekitar Seattle. Musik grunge secara umum merupakan perbaduan antara punk rock dan heavy metal yang terinspirasi oleh band-band seperti Black Sabbath, Led Zeppelin, band punk rock seperti Black Flag, kemudian Neil Young juga disebut sebagai inspirasi musik grunge. Musik ini dikenal dengan sound yang mentah, lirik yang penuh emosional, dan penampilan yang casual anti-glamour. Green River didirikan pada tahun 1984. Band ini sering disebut sebagai salah satu pionir grunge. Dalam sesi latihan pertamanya di awal tahun 1984, anggota Green River adalah vokalis Mark Arm, gitarist Steve Turner, drummer Alex Vincent, dan basis Jeff Amman yang kemudian menjadi basis dari Pro Jam. Serta Stone Gozer, pernah menjadi kitaris di band Green River ini. Mereka merilis EP pertama mereka, Come On Down, pada tahun 1985. Lalu album Dry Ass Bone, rilis tahun 1987. Rehab Doll, rilis pada tahun 1988. Dan album kompilasi Dry Ass Bone, Rehab Doll, yang rilis pada tahun 1990. Meskipun Green River tidak bertahan lama, mereka memainkan peran penting dalam perkembangan genre ini. Kemudian ada Sound Garden, dibentuk pada tahun 1984 oleh Chris Cornell sebagai vokalis dan drummer, Kim Taeil sebagai gitaris, dan Hiro Yamamato sebagai basis. Anggota band terus berubah hingga pada tahun 1991, line-up anggota tetapnya, Kim Taeil pada gitar, Matt Cameron pada drum, Chris Cornell fokus pada vokal, dan band Shepard sebagai basis. Album debut mereka adalah Ultra Mega OK, yang dirilis pada tahun 1988, di bawah naungan SST Records. Pada tahun 1990, album ini mendapatkan nominasi Grammy Award untuk Bass Metal Performance. Sound Garden adalah salah satu band pertama yang menandatangani kontrak dengan label besar A&M Records pada tahun 1989 untuk album Louder Than Love. Kedua album mereka, Ultra Mega OK dan Louder Than Love inilah yang membantu memperkenalkan grunge pada audiens yang lebih luas. Setelah bubarnya Green River, Mark Arm dan Steve Turner membentuk Mud Honey pada tahun 1988. Lagu mereka Touch Me I'm Sick menjadi anthem grunge awal dan menginspirasi banyak band lain di Seattle. Mother Love Bone digawangi Stone Gozer dan Jeff Amman pada tahun 1988 hingga 1990. Namun sayangnya penyanyi utama yang berbakat, Andrew Wood, meninggal dunia karena overdosis obat pada 19 Maret 1990. Hal ini mendorong Gozer dan Amman untuk membentuk band baru, mencari penyanyi dan gitaris lain. Namun mereka dihubungi oleh Chris Cornell, yang dulunya adalah teman sekamar Andrew Wood. Mereka menciptakan sebuah proyek, sebuah band bernama Temple of the Dog, dan mereka merilis album self-title mereka, Temple of the Dog, yang merupakan album penghormatan untuk Andrew Wood. Label rekaman indie Sub Pop yang didirikan oleh Bruce Pavitt dan Jonathan Pondman memainkan peran penting dalam promosi grunge. Mereka merilis kompilasi Sub Pop 200 pada tahun 1988 yang menampilkan banyak band grunge seperti Soundgarden, Nirvana, dan Mudhoney. Sub Pop juga dikenal dengan strategi pemasaran mereka yang inovatif dan fokus pada identitas regional Seattle. Awal tahun 90-an adalah puncak popularitas musik grunge. Pada era ini, ada empat band yang mempunyai julukan The Big Four of Grunge. Keempat band inilah yang membawa musik grunge ke panggung mainstream. Mereka adalah Nirvana, yang terdiri dari Kurt Cobain, Chris Novoselic, dan Dave Grohl. Merilis album kedua mereka, Nevermind, pada tahun 1991. Single utama, Smells Like Teen Spirit, menjadi hit besar dan membawa grunge ke arena mainstream. Album ini mencapai puncak Billboard 200 dan terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia. Kemudian ada Pearl Jam, yang dibentuk oleh mantan anggota Mother Lovebound dan Green River, Stone Gozard, dan Jeff Amen. Eddie Vedder sebagai penyanyi, Mike McReady, gitaris utama, dan Dave Abruzis. Telah merilis album debut mereka yang berjudul Ten, pada tahun 1991. Album ini mencakup hit seperti Alive, Even Flow, dan Jeremy. Alice in Change, beranggotakan penyanyi Lane Staley, gitaris Jerry Cantrell, basis Mike Starr, dan drummer Sean Keeney. Alice in Change dengan album Facelift, tahun 1990, dan Dirt, 1992, membawa elemen heavy metal ke dalam grunge. Lagu-lagu seperti Man in the Box dan Rooster menjadi hit sebesar. Soundgarden kembali lagi di tahun 90-an yang beranggotakan penyanyi Chris Cornell, gitaris Kim Taylil, basis band Shepard, dan drummer Matt Cameron. Mencapai kesuksesan besar dengan album ketiga, Bad Motor Finger, tahun 1991. Membawa nama Soundgarden semakin terdengar, dengan menjadi band pembuka tour Guns N' Roses untuk album Use Your Illusion, dan menjadi band pembuka Skid Row, diturus live to the grind. Lagu-lagu seperti Black Hole Sun dan Spoonman yang dirilis di album keempat Super Unknown 1994, mendapatkan banyak ujian dan penghargaan. Grunge dikenal dengan suara gitar overdrive, penggunaan efek bass, heavy riff, ranguan ampli Marshall, dan suara drum yang keras. Produksi musiknya seringkali mentah dan tidak dipoles, mencerminkan emosi asli dari nuansa liriknya. Musik Grunge mempunyai lirik yang seringkali introspektif dan gelap, mencerminkan rasa sakit, terasing, dan frustasi. Tema-temanya termasuk depresi, kecanduan, dan ketidakpuasan dengan masyarakat. Mode fashion Grunge ditandai dengan pakaian kasual seperti flannel, jeans robek-robek, dan sepatu boot. Tampilan ini mencerminkan sikap anti-konsumerisme dan penolakan terhadap glamor yang berlebihan dalam musik rock mainstream. Meskipun gelombang popularitas Grunge bertahan pada awal tahun 90-an, ketika pertahanan tahun 90-an tiba, gerakan tersebut menurun. Banyak band Grunge menjadi tidak puas dengan ketenaran mereka yang tiba-tiba dan mulai membencinya. Band-band tersebut bahkan membenci istilah Grunge. Faktor-faktor lain ikut berperan. Seperti kematian Kurt Cobain pada tanggal 5 April 1994. Perselisian projem dengan tiket master mengenai kenakan harga tiket yang menyebabkan mereka membatalkan tur musim panas dan banyak band yang berjuang melawan kecanduan narkoba. Pada tahun 1995, mantan drummer Nirvana, Deathcrawl, membentuk Foo Fighters, membantu mempopularkan post Grunge melanjutkan warisan Grunge dengan suara yang lebih halus dan komersial. Foo Fighters menjadi salah satu band rock paling sukses secara komersial di Amerika Serikat dibantu oleh banyak pemutaran di MTV. Setelah Foo Fighters, banyak bermunculan band yang sukses pada era post Grunge ini. Seperti Candlebox dari Seattle, Collective Soul dari Atlanta, Georgia, Silverchair dari Australia, Push dari Inggris, Alanis Morissette dengan album Jacket Little Pill yang rilis pada tahun 1995 juga disebut sebagai genre post Grunge yang meraih kesuksesan komersial. Kemudian ada Matchbox 20, yang merilis debut albumnya Yourself or Someone Like You pada tahun 1996 juga meraih kesuksesan. Meskipun era kejayaannya singkat, Grunge meninggalkan dampak yang bertahan lama dalam dunia musik termasuk Indonesia. Beberapa band dari Indonesia yang ada pengaruh musik Grunge seperti Navi Kula, Apabila dua insang sudah berjanji sehati untuk hidup rukun bersama dan mencinta Cepung Panik Terpen dan Plastik Mungkin ada band lain dari Indonesia yang pengaruh Grunge-nya kuat? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih yang sudah mendukung channel Nyambi Gitaran dengan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Salam Matur Suwun Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!